oke jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita denger nih suara dari kenalpot NXL Racing Product dengan tipe Cobra Halo semuanya, kembali lagi di channel Kodanil Halo semuanya, baru banget bangun tidur nih gue langsung aja gue mau bikin konten buat si Rainbow ya cuy ya seperti yang kalian udah lihat di thumbnail dan di judul ya dan bareng yang di belakang ini jadi buat warga-warga superkips nih ya NXL ngeluarin kenalpot untuk kalian berdasarkan kayak gimana bentuknya, rapihannya langsung aja kita lihat, let's go yoi cuy, balik lagi nih kita ke project-nya Rainbow jujur aja ya untuk project yang si Rainbow ini memang agak-agak menguras dompet ya cuy nah ini karena gue udah kerja sama-sama NXL, disini NXL udah nyirimin gue paket kenalpot ini untuk Ninja Air ya cuy ya untuk Ninja Air, untuk tipenya sejujurnya gue belum tau untuk bagian silinsernya modelnya kayak gimana, gue juga belum tau jadi nanti aja langsung kita lihat isinya kayak gimana tapi sebelum itu BTW kalau kalian lihat si Rainbow ini udah kempeling banget ya cuy kemarin baru aja dipolesin sama GMV di motoshop ya, ini kalian bisa lihat, ini teaser aja cuy tuh, waduh nih khususnya di warna hitam ya cuy ini udah jauh-jauh lebih kempeling ya, jadi udah serat-serat halusnya itu goresan halusnya udah jauh banget minim ya malah jadi kempeling buat bisa ngaca cuy, wedeh oke jadi balik lagi kenalpot, langsung aja kita lihat kenalpot ya kayak gimana cuy, let's go oke pertama-tama kita lihat dulu detail dari si silinsernya nih cuy gokil, ini yang langsung memikat pandangan gue ya ini emblemnya anjrit gold cuy, kayak gini keren banget dan ini bikin terlihat jadi lebih mewah sih ya ini gue walaupun pakai emblem, gue gak masalah sih, kalau bentuk emblemnya kayak gini kemudian di bagian belakangnya sini, di bagian bawah, di sini ada stiker dari NXL, ini untuk marking aja kalau ini produk originalnya dari NXL Racing Product cuy dan untuk kelas-lasannya kalian bisa lihat, memang kalau udah NXL tuh udah gak diraguin lagi untuk kerapihannya cuy tuh kelas-lasannya kan gokil nah ini juga udah dapet packing, nah jujur aja packingnya masih kurang rapih ya cuy, mungkin nanti kedepannya akan diperbaikin tapi plusnya lagi nih, wah ini udah bautnya stainless cuy, 3 biji bautnya udah stainless mantap kemudian di bagian sarangannya nih ya, untuk di bagian sarangannya kalian bisa lihat ini rapih banget tuh las-lasannya ya kan udah kayak pabrikan gak sih, itu kayak gini dan untuk bautnya ini udah pakai stainless juga ya, jadi udah full baut stainless ya, untuk knalpot Ninja R tipe Cobra ya kayaknya untuk tipe manapun udah full baut stainless ya, nah ini untuk corongnya kayak gini finishingnya udah pasti ini high time ya, dan kalau kalian nanyain ukuran, untuk ukuran si lensernya ini ada di 30 cm ya cuy kemudian langsung geser aja ke bagian chambernya atau di bagian perut knalpotnya nih secara keseluruhan chamber dari NXL Racing Product ini dengan tipe Cobra udah cukup rapih banget nih cuy di bagian leher ini yang sering dibilang kayaknya ini tipe-tipe C gak sih, bukan tipe L kemudian di bagian las-lasannya nih, ini gua gak tau kenapa kalau las-lasan punya ninja tuh cakep banget cuy, tipis ya tuh kayak las-lasan cacing gitu ya tuh, tipis sampe gak ada benjolannya ya kayak kenapa-kenapa visir kan ada benjolannya gitu kan untuk di ninja ini minim banget, nah ini hampir gak kelihatan malah tuh ya, tuh gokil, ini rapi banget dengan finishing high time pastinya visir kebelakang lagi di bagian stinger disini udah ada penguat juga jadi meminimalisir adanya patah ya cuy, kayak gini dan ini tipenya Cobra ya, lagi-lagi gua bilang ini tipenya Cobra dan las-lasannya lagi-lagi ada ayam, rapi banget untuk ukuran chambernya ini ada di 40 cm dan kayaknya ini cocok sih untuk tipe-tipe motor yang standaran sampai standar porting cuy ya, karena kenal pot ini kenal pot tipe Cobra udah jelas banget gua gak bisa pakai full step standarnya cuy karena kalau tipe Cobra itu akan lebih tinggi di bagian si silinsernya apalagi tipe Super Cobra itu hampir segini cuy gokil tinggi banget nah maka dari itu gua juga udah siapin full step untuk si kenal pot Cobra nya nih supaya ini kenal pot bisa dipasang sejujurnya memang agak rumit sih ya atau agak-agak ribet gitu ini ninja tuh terlalu banyak spare part modifikasinya cuy mulai dari kenal pot aja ada 3 tipe kan dari yang standar, Cobra, dan Super Cobra udah gitu juga nanti akan ganti-ganti di bagian bracketnya nah sebenernya ada cara gampang sih yaudah kalian tinggal cari aja bracket yang set kayak gitu itu yang tiang-tiang gitu aja gak perlu beli yang full step nya cuy tapi karena gua masih ngejar look standaran jadinya gua siapin full step Cobra yang ada full step nya cuy nah ini dia full step Cobra untuk ninja air yang ada full step nya yang non jomblo ya cuy karena sekali lagi gua bilang gua masih mengejar look standaran cuy dan ini gua pake dari RC3 dan BTW ini sejujurnya gua juga dikasih sama NXL karena ya gua gak punya gitu full step untuk si Cobra nya jadi langsung dikirimin lagi full step untuk kenal pot seri Cobra nya cuy jadi langsung aja ya ini untuk full step gak usah gua review terlalu detail jadi nanti aja ketika udah terpasang cuy karena disini gua juga ngejar cuacanya udah mau hujan jadi langsung aja gua mau pasang kenal pot NXL Racing product untuk ninja air dengan tipe Cobra perut hitam oke cuy kenal pot NXL tipe Cobra perut hitam udah terpasang ke si Rainbow nih cuy gokil ini tampilannya makin sangar lagi ya si Rainbow karena si perutannya sekarang udah warna hitam nih cuy oke untuk pemasangan kenal pot ini sebenernya PNP ya gak ada yang harus di otak atik sama sekali cuy mulai dari pemasangan di bagian baut atas kemudian juga di pemasangan di bracket belakang ya cuy karena ini pake full step CNC jadi memang harus sedikit paksa and paksa cuy tapi overall aman disini fitment nya juga oke banget gak ada yang mentok mentok di bagian rem di bagian terus underbone dia gak mentok ya cuma di bagian sini nih di perutnya tuh ya oh ini juga aman ya gak mentok sama si Ali gokil oke jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita dengeri suara dari kenal pot NXL racing product dengan tipe Cobra perut hitam selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!